yang lupa kunci layar pada HP Vivo Y91 kemudian dilakukan web data menggunakan tombol untuk membuka kunci tersebut alhasil terjadi seperti ini guys disini saya akan perlihatkan ya ini terkunci akun Google ini kan disuruh memasukkan kunci layar yang lupa ya tetapi ada langkah yang kedua yaitu disuruh memasukkan akun Google yang ada di handphone ini guys kalau kalian ingat tinggal login kan saja untuk akun Google nya disuruh verifikasi akun Google kalau kalian nggak ingat kalian bisa mengikuti cara yang saya lakukan ini yaitu Bypass baik kita kembali dari menu ini ya kemudian di menu jaringan ini kita non aktifkan atau lupakan jaringan Wifi jika ada kartu SIM kalian lepas saja terlebih dahulu yang pada intinya handphone jangan terkonek dengan internet kita kembali sampai ke menu awal kita next lagi kembali terus berikutnya dan kemudian disini kita lewati untuk jaringan kemudian pilih lainnya dan setuju kemudian disini kita pilih berikutnya dan disini kita berhenti dan pilih tambah sidik jari karena tadi kita lupanya pola kita buat kata sandi saja ya kata sandi 4 digit kita standar saja 1234 masukkan 2 kali untuk verifikasi dan disini kita isikan ya guys ya isikan apa nama sekolah dasar anda SD dan kemudian siapa nama teman kecil anda isi saja teman kemudian pilih selesai dan kita tunggu hasilnya ya nah ini dia guys disini kita pilih saja batal ya baik dan kemudian jika sudah kita kembali dari menu ini guys setelah buat kunci atau pin sandi ya kemudian disini kita sambungkan ke Wifi ya intinya kita konekkan ke internet ya jika sudah tersambung kita pilih berikutnya dan disini kita pilih jangan salin dan kita tunggu untuk memeriksa update ini guys kita tunggu nah disini kita masukkan pin atau sandi yang tadi kita buat tadi kan saya buatnya 1234 ya disini kemudian pilih next ya dan memeriksa info kita tunggu guys untuk hasilnya nah ini dia guys kita lewati saja ya kita lewati dan kemudian disini kita lewati langkah ini dan disini kita lewati juga kemudian pilih berikutnya dan disini kita lewati dan selanjutnya kita lewati lagi dan disini gunakan sekarang dan ini dia guys sudah terbypass alias sudah tidak terkunci akun Google tetapi ini masih ada sandinya nantinya kalian lupa repot lagi ya dan kita buang saja kita masuk ke menu pengaturan dan kemudian kita pilih sidik jari ini ya pokoknya kunci layar kita klik masukkan sandi yang tadi kita buat dan kemudian pilih tidak ada nah sudah beres guys dan ini sudah bisa dipakai seperti normal kembali untuk handphonenya jadi caranya mudah banget seperti itu ya semoga video kali ini bermanfaat jika kalian masih bingung kalian bisa komen di kolom komentar di kolom komentar apababababababababababababababababababababababababab2